Oke ketemu lagi dengan gue di channel Calon Profesor Pada kesempatan ini gue ingin bahas mengenai buku yang baru terbit di Juli 2021 ini Buku yang telah gue tulis kurang lebih 2 tahun kebelakang Dan ini membahas spesifik di bidang decision support model dan metode fuzzy logic Buku seperti yang kita tahu bersama Buku adalah representasi pemahaman si penulisnya Atas kajian di beberapa tahun kebelakang Buku itu tidak lebih up to date daripada paper Namun buku harusnya menjadi kemasan yang sederhana Untuk membahas sebuah isu secara mendalam Kalau lo ingin pakai buku sebagai referensi Di paper lo, di tesis lo, disertasi lo Tentu buku memiliki berikat nomor 2 setelah paper scientific Tentunya buku yang dimaksud adalah buku yang ber-ISBN Baik itu fisik maupun elektronik Dan kalau dia buku bahasa Indonesia Harusnya terdaftar di perustakaan nasional Sedangkan paper yang menjadi urutan pertama Di dalam pentingnya referensi scientific Itu harusnya paper paper yang terbit di konferensi nasional atau internasional Atau baik itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa internasional Atau di jurnal-jurnal nasional dan internasional Buku harusnya menjadi sebuah sosial teks yang paling sederhana Sosial teks tingkat tinggi Dalam membahas domain sebuah ilmu tertentu Tapi kadang mahasiswa salah mentafsirkan Jadi kalau lo kutip Lo tidak boleh copy Mentah-mentah Yang terbaik adalah Lo baca paper atau buku Lalu kalau ingin lo sampaikan lagi Tentang sesuatu yang memang dibahas di buku itu Lo harus lakukan parafrasi Lo gunakan gaya bahasa lo sendiri Atau lo gunakan tulisan lo sendiri Tidak boleh meng-copy Pasti Isi dari buku atau paper tertentu Jadi di paper talks kali ini gue akan bahas buku ini Buku yang dicetak dalam dua versi Jadi dicetak dalam bentuk cetakan fisik Maupun digital Namun sampai sekarang buku cetak ini Fisik Itu tetap menjadi primadona Primadona banyak sekali yang Bukan hanya membaca tetapi mengkoleksinya Dan buku cetak ini Telah menjadi simbol bahwa Pengetahuan itu tumbuh Dia menjadi simbol nyata bahwa Pengetahuan atau ilmu pengetahuan Tumbuh dan berkembang Gue pernah mengunjungi sebuah Perpustakaan ya Trehoff Library di Ceko Praha Bahkan buku-buku dari abad pertengahan itu Terjaga Utuh Secara fisik disana Tersimpan secara rapi disana Bahkan ada yang Sudah lapuk Dan diduplikasi ya Dicetak ulang untuk Menjaga atau mempertahankan Isinya Buku pun Jadi gaya hidup Kaulah muda di Eropa Gue seneng sekali Kalau lihat Anak-anak muda Nolkong Di kedai kopi Di stasiun Sampai menunggu kereta Di keretainya sendiri Di bis Di halte Si taman-taman Semua Buku itu Kayaknya menjadi jinjingan Yang kudu Mereka bawa Harusnya ini terjadi juga Di Indonesia Sehingga buku menjadi Bukti bahwa Masyarakatnya berpikir Dan menggunakan Nalar secara optimal Buku juga harusnya menjadi Gaya hidup kita Sampai Tua nanti Karena dia bisa Memperlambat Ketuaan Ketikun Jadi meminimal Atau memaksimalkan Perlambatan Ketikunan kita Maka profesor gue Di Jerman Kalau Melakukan weekly meeting Dia bertanya Buku apa yang Anda baca Minggu ini Bisa share Dengan kita Sebuah pertanyaan Berkelas Menurut gue Jadi Ya Senang lah Membaca Kembali dengan Buku ini ya Jadi buku ini Ini halaman depannya Ada judul Penulis Judulnya Logika Fazi Untuk model Penunjuan keputusan Dilengkapi dengan Penerapan Contoh kasus Penulisnya disini Lalu di belakang Diceritakan sedikit Tentang buku ini Membahas apa Dan Biografi penulis Biografi singkat penulis Lalu Identitas dari penerbitnya Buku ini Buku ini di Menggunakan Hardcover Jadi Tukup kuat Dan Bisa Loh koleksi Di halaman depan Di halaman depan Biasa kosong Biasanya Apa Ada Tanda tangan penulis Kalau Gue cari buku Bagus Gue selalu Tidak selalu ya Kadang Meminta Memburu Tanda tangan Penulisnya Walaupun Ya Kadang Lu usaha Lebih Difot Lebih Identitas ISBN Baik itu Elektronik Dan Mencetaknya Ada Lalu Ada kata pengantar Seperti biasa Ucapan Terima kasih Ada semua Di situ Lalu ada Daftar isi Dan Ada 14 Bab Di dalamnya Ini buku ini Berarti kurang lebih 250 gram Sampai 260 gram Kurang lebih Seperti itu Bab pertama Bercerita Bercerita Tentang Buku ini Bahwa buku ini Lanjutan dari buku Sebelumnya Lalu Apa Membahas tentang Apa istilah Istilah yang dipakai Kata ganti Yang digunakan Di dalam Buku ini Seperti apa Kata ganti orang Tentunya Dan setiap Bab Itu ada Quotes Dari penulis Baik itu Quotes untuk Ya berkenaan Dengan ilmu pengetahuan Atau juga Berkenaan dengan Apa Berkehidupan Ya hidup dan berkehidupan Di bab dua Membahas tentang Pembuatan keputusan Lu akan Mempelajari Dia bawa Ke alam Bagaimana Keputusan itu Dibuat Dengan sangat Sientifik Dan objektif Lalu Di bab tiga Itu berkenaan Langsung Tentang DSM MPK Itu sendiri Dikupas Habis Disini Bahkan Menganalogikan Dengan beberapa Contoh Kehidupan Nyata Termasuk Apa Tahapan penelitian Di MPK Dibahas Dibahas Disitu Lalu Bampat Tentang logika Fazi Jadi Lu akan Membaca Kupasan Habis Tentang logika Fazi Di Bampat Termasuk Beberapa Fazi Influence Modelnya Baik itu Mamdani Sugeno Dan Sukamoto Itu dibahas Semua Di Bab Berikutnya Lalu Termasuk Fazi AHP Fazi AHP pun Di buku Pertama Di buku Sebelumnya Ada Dan Di buku Ini pun Kupas Habis Lagi Karena Metode Yang Cukup Menarik Ya Masih Harvard University MIT Masih Pakai Sampai Sekarang Fazi AHP Lalu Logika Fazi Untuk Prioritizing Dibahas Sebab Sembilan Ini Baru Mulai Masuk Ke Kasus Berapa Case Berkenaan Dengan Case Nyata Disini Dibahas Dan Semua Tentang Equation Bagaimana Membangun Model Dengan Menggunakan Logika Fazi Untuk Prioritizing Dibahas Logika Fazi Untuk Similarity Pun Dibahas Di Bab Sepuluh Lalu Logika Fazi Untuk Profile Matching Dengan Specific Case Itu Juga Dibahas Di Bab 11 Untuk Profile Matching Bahkan Di Beberapa Bagian Ada Contoh Design Dashboard Dan Pas Diagram Lalu Di Bab Bab 12 Itu Berbicara Tentang Apa Leveling Bahaya Sampah Yang Juga Banyak Dipakai Untuk Ekologi Disease Support Model Lalu Di Bab 13 Ini UML Untuk Pemodelan Bahkan Sebagian Dari Kita Masih Kikup Menjelaskan Atau Memaparkan Apa Itu UML Bagaimana Menganalisisnya Bagaimana Mendizain Dan Sudah Pernah Gok Vlogan Sebelumnya Spesifik Dianalisis Design Pemodelan Untuk Berorientasi Objek Yang Disini Dibahat Juga Dan Bab Terakhir Tentu Penerapan Logika Fazi Pada Python Jadi 14 Buku Ini Diharapkan Memang Memperkaya Hasanah Pemahaman Anda Tentang Pengelapan Logika Fazi Untuk Model Penunjang Keputusan Jadi Buku Ini Layak Dimiliki Dan Mudah Mudahan Membantu Penelitian Anda Khususnya Di bidang Design Support Model Gimana Logika Fazi Selalu Gue Gunakan Sebagai Metode Utama Di Dalam Riset Tentang DSM Yang Gue Lakukan Thank you Atas Perhatiannya Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Dekat corrections Dengah Otron Kew Dengah Dengah balanced Nego